Halo Starfine, selamat datang kembali di channel Start Design Official Di video ini, kita akan belajar membuat desain logo monogram Dengan menggunakan teknik grid atau guindalines Oh iya, buat kalian yang baru mampir ke channel Start Design Official Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Seperti biasa, teman-teman, kita turun dulu untuk artboardnya Kita pilih color RGB, lalu raster efeknya 300ppi Setelah itu, kita pilih grid Di sini, saya sudah membuat konsep sketchannya, teman-teman Yang pertama, kita kunci dulu dengan pilih objek Lalu, look selection Atau, kalian bisa tekan ctrl 2 pada keyboard Setelah itu, kita bikin garis atau grid-nya Satu persatu seperti ini Lalu, kita beri warna hitam Lalu, untuk ukuran, kita pakai 1px atau pixel Berikutnya, kita atur untuk panjang grid-nya Yaitu, kita pakai 770 pixel Kita arahkan ke posisi yang tertengah Lalu, kita atur untuk jaraknya Antara atas bawahnya Dengan cara, kita buat kotak terlebih dahulu Seperti ini, teman-teman Kita drag Lalu, kita ke warna hitam Terus, kita ganti untuk hang-nya dengan nominal 44,6px Seperti ini Kita zoom out lagi Lalu, kita duplikat Dengan jarak Tekan pada keyboard RNT Lalu, drag ke bawah seperti ini Jika sudah pas jaraknya Maka, kalian bisa duplikat secara otomatis Dengan jarak Tekan CTRL-D pada keyboard Setelah kita duplikat Lalu, kita seleksi Setelah itu, kita arahkan di posisi center Pas tengah-tengah, teman-teman Seperti ini Lalu, kita group Lalu, kita copy Lalu, kita paste front di atasnya Seperti ini Setelah itu, kita rotate Untuk membuat garis kemiringannya Seperti ini Kita masukkan untuk rotasinya Yaitu 68,877 derajat Seperti ini, teman-teman Berikutnya, yaitu Kita ubah dulu Untuk sketsanya Karena ini masih kurang pas Ada grid-nya Kita ubah dulu Untuk sketsanya, teman-teman Kita posisikan Pas di garis-garis seperti ini Kita buka dulu Lalu, kita perbesar seperti ini Kita arahkan Pas pada garis-garis grid-nya Seperti ini, teman-teman Kita pertempat dulu Untuk pengaturan konsep sketsanya Setelah itu Kita tambahkan garis lingkaran Seperti ini, teman-teman Kita buat garisnya dulu Seperti ini Lalu, kita beri warna hitam Lalu Kita atur untuk Sketsanya Yaitu 133,5bx Atau pixel Seperti ini, teman-teman Setelah itu Kita letakkan Pada garis Tepi-tepinya Secara persentuhan Seperti ini Kita copy Kita bikin dua lagi Kita paste Kita kecilin Untuk lingkaran yang dalam Dengan ukuran 44,8bx Kita beri 1bx Untuk kesatuan Faktanya Untuk mengecek Apakah garis kita Terutak pada posisi yang pas Karena Kalau kita menggunakan teknik grid Seperti ini Garisnya itu Tidak boleh sampai Keluar di batas Outline Lainnya Teman-teman Jadi, harus Pas Persentuhan Seperti ini Antara garis Yang satu Dengan garis Yang lainnya Setelah itu Kita tekan Ctrl-Y lagi Lalu Kita Duplikat lagi Kita paste Kita arahkan Di sebelah Kanan Seperti ini Lalu Kita cek Lagi Dengan view Wirternya Apakah Garis Outline Yang tepi Sudah pas Di posisi Outline Yang lainnya Setelah itu Kita duplikat lagi Lingkarannya Seperti ini Kita taruh Di posisi Bawahnya Kita geser Seperti ini Kita atur Outline Agar Pas Persentuhan Dengan Outline Yang lainnya Kita aktifkan Kontrol-Y lagi Viewer Frame violated Kontrol-Y lagi Jika Sudah pas Seperti ini Sebentar Ini Kita taruh lagi Untuk Concept nya karena masih kurang besaran dikit seperti ini lalu kita tarik sebelah kirinya lagi kalau sudah pas lalu gila pindah objek kita group untuk garis-garis nya baru kita aktifkan untuk shapebuilder nya temen-temen jangan lupa kita duplikat untuk garis grid nya atau garis grid nya seperti ini untuk antisipasi kalau nanti kita punya kendala atau ada kerusakan pada outline nya kita seleksi semuanya lalu aktifkan shapebuilder nya disini temen-temen kita beri warna yang mencolok atau warna bebas tapi warna merah saja kita non untuk outline nya lalu usap dengan cara drag pada mouse lalu usapkan area objeknya yang membentuk sebuah konsep sketsa logo kita mulai di posisi huruf P seperti ini temen-temen kita usap seperti ini satu persatu kita seleksi maka secara otomatis pad nya akan bergabung sendiri seperti ini temen-temen kita usap lagi dan yang kedua ini membentuk huruf G seperti ini kita usapkan lagi sampai keseluruhan membentuk sebuah simbong logo monogram berikutnya kita pisahkan objek yang sudah kita sip liter tadi temen-temen dengan cara pilih objek lalu umrok seperti ini seperti ini lalu kita lalu kita hapus untuk garis sisanya kita delete lalu kita paste in place seperti ini setelah itu kita umrok lagi untuk sketsa nya kita hapus lalu hasil shapebuilder nya ini kita non untuk outline tepinya temen-temen nah sudah terbentuk seperti ini tinggal kita beri untuk warna atau coloring kita turun sketsa nya terlebih dahulu seperti ini lalu kita umrok kita pilih warnanya satu persatu seperti ini untuk color palette nya disini saya sudah siapkan temen-temen untuk warna biru dan orangnya berikutnya kita taruh kotaknya di posisi paling bawah seperti ini temen-temen lalu kita ubah warnanya di warna putih seperti ini lalu kita akan ke atas seperti ini berikutnya kita tambahkan untuk text dan nama logo serta tagline nya temen-temen selamat menikmati oh ya jangan lupa untuk mengexpan semua logonya temen-temen dan desain final nya akan seperti ini semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian saya startup desain official see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati